Atau hancur hati Atau ada stres Atau ada putus asa Selama kita hidup, pasti ada masalah Jangan menyerah, masalah boleh datang Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam Hanya di stasiun kesayang kita Hanya di Batam TV Nyongat! Apakah Anda merasa seorang diri? Atau hancur hati? Atau ada stres? Atau ada putus asa? Selama kita hidup, pasti ada masalah Jangan menyerah, masalah boleh datang Tetapi jangan biarkan masalah menghancurkan kehidupan Anda Karena itu saksikan New Life Setiap hari Jumat jam 11 malam Hanya di stasiun kesayang kita Hanya di Batam TV Nyongat! Batam TV Batam TV Jembatan hati Smile Sesuatu yang besar Sudah terjadi Dan akan terus terjadi Selamat malam pemirsa Setiaan New Life Kita berjumpa lagi di acara yang pastinya akan merubahkan kehidupan Anda New Life Halo pemirsa, gimana kabarnya? Kami yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa Dasyat dan mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini Ya pemirsa, siaran ini kami kemasalah langsung dari Batam TV Pemirsa yang di rumah yang sedang memiliki permasalahan dalam rumah tangga Bagi dalam pekerjaan Pemirsa bisa curhat ke kami Bisa mengirimkan SMS di 0819 081 77 771 Ya sekali lagi pemirsa, apapun yang menjadi permasalahan pemirsa sekarang ini Pemirsa dapat mengirimkan SMS curhat pemirsa di nomor 0819 081 774 x 1 Ya seperti yang sudah tertera di layar peki pemirsa di rumah Malam hari ini kami mengangkat tema Menghadapi ketidakadilan Bicara menghadapi ketidakadilan Dan dunia sekarang ini banyak ya di luar orang-orang yang merasa minder terhadap dirinya sendiri Teman-temannya cantik, sementara mungkin dia ada kekurangan Atau mungkin teman-temannya semua kaya, dia dari golongan keluarga yang susah gitu Rasanya gak adil ya? Iya Bahkan ada yang menyalahkan Tuhan itu gak adil Kenapa aku sudah jelek, susah, hidup lagi Ya mungkin kalau berbicara ketidakadilan banyak ya argumen dalam kehidupan kita Nah bagaimana dengan pemirsa yang ada di rumah Karena teman-temannya saja jangan lewatkan Sedetik bun Jadi sarannya oleh pada malam hari ini Karena kebahagiaan Masa depan Dan pengharapan Selalu ada untuk kita semua Dengan tema menghadapi ketidakadilan kita sudah kedatangan dua narasumber yang luar biasa Kita langsung sapa narasumber kita Selamat malam Pak Susilo Selamat malam Selamat malam Salaman dulu kita Bu Selamat malam pemirsa di rumah Gak adil Pak rasanya kok gak disalamkan kita ya Jauh-jauh Memangnya menghadapi Iya berarti tema ini cocok ya nih Itu kenyataan, merasa gak adil Malam Ibu Dita Selamat malam semuanya Selamat malam Ya gimana kabarnya Tentu saja luar biasa Dasyat dan selalu mantap Mantap sekali Nah ini kenapa mengangkat tema menghadapi ketidakadilan Ya Dalam hidup ini kita sering merasa tidak adil gitu ya Makanya sampai ada lagu Gimana demik lagunya? Sakitnya tuh disini Mau jadi artis belum jadi ya Makanya nyanyi disini Kenapa? Kalau sakit disini gak adilnya apa? Iya Karena itu kita harus mericarakannya dulu Iya Seringkali kita mengalami ketidakadilan Mungkin dulu saya sempat merasa di fitnah Kadang di jelekan dan berbagai macam Dan mungkin Anda berkata Kenapa sih kok dunia ini tidak adil? Iya Dan mungkin waktu Anda mengalami ketidakadilan Hati ini rasanya ingin menjerit Menjerit Dan Anda berkata Ini kan bukan salah saya Kenapa kok saya yang disalahkan? Kenapa kok saya harus menanggung begini? Kenapa harus begini? Dan rasanya hati kita rasanya ingin berteriak Nah makanya malam hari ini secara khusus Buat Anda yang merasa mengalami ketidakadilan Mengalami masa yang terlalu besar Dan Anda berpikir Bahkan sebagian orang berpikir Tuhan gak adil Kenapa biarkan ini terjadi? Kalau Tuhan itu memang ada dan baik pada saya Kenapa ini masih harus terjadi? Dan sebagainya Mungkin Anda bertanya seperti itu dalam hidup ini Namun satu hal yang pasti Waktu kita berkata Tuhan gak adil Saya mau beritahu pemirsa Tuhan tetap adil Makanya malam hari ini Salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita Adalah lewat acara ini Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin diajukan Pemirsa bisa kirim SMS langsung Iya Di 0819 08177 771 Gimana ya Pak Kalau banyak orang Yang bekerjanya santai Ya cuman hidupnya senang Tapi gajinya jalan terus Sementara kan ada orang yang kerja pagi siang malam Hidupnya terus susah gitu Gak berubah Silahkan Bu Oh iya Karena saya santai kan Ibu yang bekerja sekarang Ibu yang menjawab Ibu yang bekerja sekarang Kadang gini ya dalam hidup ini kita tuh seringkali memakai istilah tidak adil gitu ya terhadap sesuatu Hanya karena kita melihat sepenggal kisah-kisah kehidupan orang-orang yang ada di sekeliling kita Betul Yang kita lihat itu adalah cuplikan-cuplikan kecil dari gambaran kehidupan seseorang Tanpa kita mengetahui sebenarnya peristiwa secara keseluruhan gitu Apa sih kisahnya secara keseluruhan dari orang dari si A misalnya Gimana sih kisahnya secara keseluruhan dari si B gitu Nah seringkali kita nih gampang tergoda untuk mengambil penggalan-penggalan cerita dari kehidupan seseorang Dan kemudian kita dengan mudahnya menjatuhkan penghakiman terhadap cuplikan-cuplikan kecil itu yang kita ambil gitu loh Nah padahal seringkali cuplikan-cuplikan kecil yang kita ambil itu tidak bisa menimbulkan satu konklusi yang sama gitu Tidak bisa digeneralisasikan atau diambil satu kesimpulan hanya secara sederhana begitu saja gitu ya Tapi kita harus melihat lebih jauh gitu Kita harus melihat tidak hanya sesederhana cuplikan-cuplikan kisah-kisah pendek dari orang-orang ini saja gitu Nah jadi kalau memang kita melihat ada orang kelihatannya nih kok kerjanya enak-enak aja tapi gajinya jalan terus gitu Nah kita kan gak tahu ya apa sih yang terjadi sama dia 10 tahun yang lalu misalnya Mungkin masa-masa dia kerja keras itu sudah dilakukan 10 tahun yang lalu Atau bisa jadi juga memang masa-masa itu tidak dilakukan 10 tahun yang lalu Tapi ternyata dia ini orangnya adalah orang yang giver Atau dia ini orang yang suka memberi kepada orang lain dan dia memberi secara tersembunyi Dia berikan terhadap orang lain itu secara berlimpah-limpah gitu ya Karena hukumnya adalah siapa yang memberi berlimpah-limpah itu biasanya akan diberkati secara berlimpah-limpah juga gitu Nah mungkin dia selama ini gak pernah ngomong kemana-mana dia sudah memberi ke begitu banyak orang gitu ya Dan mungkin banyak dari penghasilannya dia bahkan sebagian besar dari penghasilannya dia itu dia pakai Bukan untuk memuaskan keinginan dagingnya dia tetapi dia dipakai untuk memperhatikan orang lain Sehingga kemudian ya dia diberkati secara berlimpah-limpah seperti itu Jadi ya sebenarnya sih kalau secara jujur saya mau katakan jawaban dari pertanyaan yang tadi disampaikan adalah Bukan bagian kita untuk menghakimi gitu ya atau menjatuhkan penghakiman terhadap kehidupan orang lain Jadi itu bukan hak kita lah untuk menghakimi gitu ya Kenapa sih kok dia begini tapi kok hidupnya begini kok saya kok sudah lakukan ini tapi kok kehidupan saya seperti ini gitu Bukan bagian kita untuk menjatuhkan penghakiman terhadap kehidupan orang lain Bagian kita adalah bagaimana kita melihat tujuan hidup kita Tujuan yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kita dan fokus pada tujuan itu Daripada kita melihat apa yang menjadi bagian orang lain Karena masing-masing kita kan punya bagian sendiri-sendiri Yang menariknya manusia ini begini Bu Waktu dia melihat orang lebih muda, lebih enak, lebih baik daripada dirinya Dia akan merasa Tuhan gak adil Tapi waktu dia melihat orang lebih susah, lebih menerita Dia akan merasa oh makasih Tuhan bersyukur Tidak merasakan bahwa Tuhan gak adil gitu kan Seharusnya kan melihat perbedaan itu kan seharusnya gak apa semapun ke bawah Tetap merasa Tuhan tidak adil kan Tapi karena kita seringkali waktu kita posisinya enak kita merasa Tuhan adil saja Tapi seharusnya waktu posisi kita gak enak Tuhan gak adil Seharusnya tidak begitu Perbedaan itu Tuhan buat karena memang Tuhan punya tujuan Dan saat kita menjatuhkan penilaian seperti itu kita jadi orang yang gak adil Kita kan menuntut keadilan nih Tapi di satu sisi kita sendiri kok sangat subjektif jadinya Kalau dari sudut pandang yang tadi Pak Susilo sampaikan Nah kalau kita lihat siaran-siaran New Life yang kemarin-kemarin Ada statement atau nilai dari Pak Susilo atau Budita Kalau kita gak salah Kita gak salah tapi ada orang yang menyakitin kita Suami yang selingkuh Tapi Pak Susilo selalu bilang maafkan Rasanya kok gak adil banget Pak Dia yang selingkuh kita yang maafin Kan sakitnya itu di mana? Di situ Pak sakitnya Pak Oh sakitnya di sini ya? Kita gak salah suruh maafin Kan gak adil Pak Tapi saya rasa sakitnya banyak orang bukan hanya di sini loh Yengki Di mana? Di sini loh Di sini loh Ya memang hidup ini kan pilihan Kalau kita ngalami masalah, ngalami ketidakadilan Contoh misalkan suami selingkuh Kok saya harus ngampunin gitu kan? Harus menerima dia Memang seakan-akan tidak adil Seakan-akan gitu kan Namun hidup ini kan kita berjalan karena sebuah tujuan Iya Contoh misalkan Suami selingkuh kita mau marah-marah Emangnya itu bisa merubah keadaan? Tidak Waktu saya marah, saya nyimpan dendam Saya sakit hati Yang sakitnya itu siapa? Diri sendiri Iya Dan sakitnya di mana? Di sini ya? Bukan di sini ya? Kebanyakan orang sakitnya di sini dah Dari sini baru ke sini dulu Akhirnya sampai ke kantong Nah itu dia Akhirnya semuanya sakit Jadi memang terkesan tidak adil Tapi kalau kita melihat sebuah tujuan dalam hidup ini Bahwa rumah tangga itu mau dipulihkan Kenapa saya selalu menyarankan untuk mengampuni Kenapa? Yang pertama Karena mengampuni itu membebaskan kita dari berbagai macam sakit-nyakit Alkitab mengatakan Eh Alkitab Penelitian mengatakan bahwa Waktu seorang mengampuni orang lain Atau waktu seorang itu menyimpan sakit hati Maka ada hormon-hormon tertentu yang mengakibatkan penyakit kanker dalam dirinya Itu membebaskan kita dari sakit-penyakit sebenarnya Waktu kita belajar mengampuni Memang sebagian kita berkata Kan gak adil Benar Sakit sekali Terlalu susah dan berbagai macam Sekali lagi hidup ini adalah keputusan Saya memutuskan untuk mengampuni atau tidak Berada dalam tangan saya Ini bukan berarti begini Ini benar, ini salah Tidak, hidup itu keputusan pilihan Saya menyimpan sakit hati selama bertahun-tahun terhadap orang tua saya Dan waktu selama bertahun-tahun saya menyimpan sakit hati Yang muncul dalam hati saya adalah kegelisahan Waktu seorang diri hati rasanya panas Mau pukul orang Cuman gak tau Mau pukul siapa Akhirnya saya pukul tembok dan seterusnya Nah sama orang yang menyimpan sakit hati Hidupnya itu jadi gak jelas arahnya Hidupnya itu akan mudah marah-marah sama orang lain Hidupnya itu akan mudah menyalah-nyalahkan terus Dan itu akan terjadi terus Selama dia menyimpan sakit hati Iya Coba kita lihat contoh sederhana Saya misalkan sekarang bisa menyimpan Bisa mengalami sakit hati Waktu saya tidak membereskan sakit hati saya Dan membuat keputusan untuk mengampuni Maka saya akan menjadi bete Betul gak? Sehari-hari saya mungkin ke kantor Ada orang buat nginggung sedikit Saya langsung tersinggung Problemnya mungkin kelihatannya bukan disana Problemnya itu disini Karena sudah ada sakit hati Sehingga ada orang bereaksi bagaimanapun Saya akan marah Mudah marah Nah itu ruginya orang yang menyimpan sakit hati Nah adil atau tidaknya itu Bukan dilihat dari sudut pandang kita Tapi sudut pandang Tuhan Waktu kita mengampuni orang lain Sebenarnya itu mengobati luka Di dalam hati kita Dan mengobati luka Di dalam diri orang lain Kalau saya gak bisa mengampuni orang lain Saya gak mungkin bisa duduk bersama Dengan orang tersebut Saya gak mungkin bisa Menikmati hubungan yang indah Dengan orang tersebut Apalagi kalau suami istri Nah akibatnya apa? Kalau misalkan suami selingkuh Kita nyimpan sakit hati Jaraknya akan terasa makin jauh Makin jauh sekali Semakin kita nyimpan sakit hati Semakin kita bereaksi salah Terhadap pasangan kita Akan terasa semakin jauh Demikian pula Kalau suami punya istri yang selingkuh Semakin sakit hati Akan semakin jauh Memang saya menyadari Mungkin ada pengirsa yang mengatakan Tapi itu sangat sulit Dan tidak mudah Itu hanya teori Hidup ini kembali lagi putusan Dan dalam hidup saya Saya bertemu dengan orang-orang Yang membuat keputusan Tepat dalam hidupnya Untuk mengampuni pasangan Yang sudah berbuat salah Mengasih pasangan yang berbuat salah Dan ternyata itu Merubah dan memulihkan rumah tangganya Siapa sih yang tidak pernah berbuat salah Dalam hidup ini Kita semua pernah berbuat salah Dalam hidup ini Satu hal yang paling kita inginkan Kalau pada saat kita berbuat salah Kita inginnya diampuni Sama Waktu kita melihat kesalahan orang lain Orang tersebut pasti inginnya diampuni Bukan berarti saya berkata Oh tidak perlu ditegur Oke Tegur beritahu yang baik Selesai Selesai Jangan hari ini Tegur Ungkit 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 Jadi Bertengkannya gara-gara Mungkin tidur gak cuci kaki Tapi topiknya Jadi dari zaman dahulu Kala diangkat Nah itu yang Artinya Sakit hatinya belum beres Tapi kalau kita mulai bisa memilah Satu Memang saya tahu Mungkin sebagian pemirsa Berkata Tapi capek pak Bener Capek sekali Saya mengerti dan memahami Tapi lihatlah Ada satu tujuan yang indah Yang di depan Yang Tuhan sudah berikan pada kita Dan pasahan kita Atau orang-orang sekitar kita Untuk kita menikmati Semua kebaikan yang Tuhan berikan Waktu kita tidak bisa melihat tujuan Maka kita akan mudah Bereaksi salah Waktu orang menyakiti hati kita Kita langsung Tingginya jumpa pers Menyatakan bahwa Saya benar Kebenaran Tidak perlu dibela Kebenaran itu akan membela kita Dan kebenaran itu akan muncul Jadi terang dalam hidup kita Kami masih menunggu SMS-nya Di 0819 081 77 771 Kita sudah ada SMS Dari 3498 Selamat malam Nyulah Selamat malam Aku Kardi Selamat malam Kardi Di Pasar Ibu Di Batu Ambar Umur 20 tahun Aku mau cerita Aku kemarin kena penyakit Aku sudah berobat kemana-mana Semampu saya Tapi belum sembuh-sembuh Aku sudah putus asa Untuk hidup Aku merasa Tuhan Tidak adil Kepada saya Cobaan ini Begitu berat Aku merasa hidup Tidak berarti lagi Aku tidak Aku tahu Aku tak mau Curhat Sama siapa lagi Mau memberikan aku Semangat Hidup Nyulah Terima kasih Dari Kardi Untuk Kardi Kalaupun mungkin Kamu sudah berusaha Untuk berobat Tapi kelihatannya Belum sembuh-sembuh juga Tetaplah percaya Bahwa penyakit itu Asalnya bukan dari Tuhan Penyakit itu Yang jelas Datang bisa dari Berbagai macam Kuman, virus Dan lain sebagainya Tetapi satu hal Yang kamu perlu tahu Ingat dan percaya Bahwa Tuhan adalah penyembuh Tuhan bukan Pemberi penyakit itu Tetapi Tuhan adalah penyembuh Di saat tidak ada harapan Disitulah Tuhan Bekerja Pada saat kita mengangkat tangan Tuhan akan turun tangan Jadi jangan pernah kecil hati Jangan pernah patah semangat Harapan itu selalu ada Karena kita punya Tuhan Yang Masih sangat mungkin Untuk melakukan mujizat Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Bagi Tuhan tidak ada Tidak ada satu penyakit pun Yang terlalu sulit Untuk disembuhkan Karena dia adalah pencipta Langit bumi dan segala isinya Dan semua penyakit Sebenarnya tunduk Di bawah satu nama Kalau yang kami percaya Segala sakit penyakit Tunduk di bawah Nama Yesus Kristus Jadi kalau ada sakit penyakit Perkatakan saja Sembuh di dalam nama Yesus Itu yang kami percaya Ya Tapi ini kembali Untuk kepercayaan masing-masing Tapi kalau memang Mau Kita bisa datang Mungkin ketemu Kalau mau kita doakan Kita juga bisa bantu doakan Buat Katri begini Tidak ada kata sembuh Kalau tidak ada kata sakit Kata sakit itu muncul Karena keadaan manusia yang berdosa Dan akhirnya muncul sakit Di tengah-tengah sakit Tuhan munculkan kata sembuh Gitu kan Nah kenapa Sakit berasal dari si jahat Sembuh berasal dari Tuhan Dan Tuhan ingin kita mengalami kesembuhan Makanya dia sudah bayar semua harganya Untuk kita mengalami kesembuhan Nah buat Katri saya mengerti Waktu kondisimu mungkin sakit Dan sudah coba berobat Sayangnya tidak disebut Sakit apa Dan mungkin saat ini Anda tidak bisa melihat kesembuhan Yang daripada Tuhan Tapi kalau Anda percaya Saat ini Bahwa Tuhan Yesus Setelah mati Di atas kayu salib Menebus dosa Anda Dan semua sakit penyakit Anda Maka saya yakin Kesembuhan akan terjadi Waktu istri saya mengalami sakit Juga saya tidak bisa melihat kesembuhan Memang Tuhan bisa pakai dokter Kenapa? Karena Tuhan sudah berikan dokter Pada kita Untuk membantu kita Menolong kita Dan berbagai macam Nah namun Kalau dokter sudah angkat tangan Kalau dokter sudah menyerah Terhadap penyakit kita Itu bukan berarti Tidak ada harapan lagi Tetapkanlah pengharapan kita Kepada kebaikan Tuhan Bukan kepada kehebatan dokter Bukan kepada kehebatan diri kita Bukan kepada dana Yang tidak kita miliki Karena itu semua tidak bisa Menubah apa-apa Tapi waktu kita percaya Bahwa ada Tuhan yang mengasihi kita Dan baik dalam hidup kita Dan terimalah kesembuhan itu Daripada Tuhan Maka kita akan mengalami kesembuhan Dan saya pribadi Secara yakin Bahwa bukan satu kebetulan Anda menyaksikan acara ini Dan Waktu Anda menyaksikan acara ini Mungkin dalam hati Anda Sudah mulai muncul sedikit kepercayaan Saya cuma bisa katakan Terimalah kesembuhan Dari Tuhan Yesus Kristus Maka itu akan terjadi Pada diri Anda saat ini Anda bisa hubungi kami terus Kita bisa ketemu Bisa berfilosyip Apapun sakit Anda Kami tidak akan pernah Memandang Anda sebelum mata Kenapa? Karena Semua orang Pernah mengalami masalah Dan hidupnya Dan Tuhan tetap Sangat mengasihi Anda Dan jangan pernah Menganggap diri Anda Tidak berarti Karena Anda Sakit gitu ya Katanya Merasa tidak berarti lagi Dan Sakit penyakit itu Bukan Akhir dari segala galanya Gitu ya Dan hidup Anda berarti Atau tidak berarti Bukan Karena Anda sehat Atau sakit Gitu Tetapi Hidup Anda berarti Karena Anda itu adalah Ciptaan Tuhan Setiap manusia Diciptakan Tuhan Memiliki arti Di dalam kehidupan ini Tuhan lah Yang memberikan arti Di dalam kehidupan kita Anda diciptakan oleh Tuhan Dikatakan bahwa Anda itu adalah Ciptaan Buatan tangan Tuhan Itu artinya Anda adalah Pribadi yang sangat spesial Dan Anda sangat berharga Di mata Tuhan Jadi jangan pernah Menghakimi diri Anda sendiri Dengan mengatakan bahwa Hidupku sudah tidak berharga Jangan mengukur harga diri kita Dari Apa yang kita punya Atau apa yang tidak kita punya Dari apakah kita sehat Atau kita tidak sehat Karena harga diri kita Ditentukan dari Apa kata Tuhan Tentang kita Dan di mata Tuhan Anda adalah pribadi yang sangat berharga Dan Tuhan sangat mengasihi Anda Mungkin Gardi bisa menghubungi Nomor yang sama Bisa bertemu sama Pak Susilo Boleh Bisa sharing Bisa berteman Kita keluarga Pak ya Dan tidak ada Biaya sama sekali Buat Gardi Apalagi Anda sedang mengalami Pergumulan Beban Sama sekali Tidak ada biaya Sampai kapanpun Semuanya Kami berikan layanan Secara gratis Kenapa? Karena kami dulu Menerimanya juga Secara gratis Waktu hidup saya mengalami kehancuran Namun Tuhan ubahkan Hidup saya melalui tangan-tangan orang-orang tertentu yang membimbing saya Dan akhirnya hidup berubah Dan kadang kita tidak mengerti ya Kenapa kok masalah bisa datang ke dalam kehidupan kita Masalah itu bisa berbagai macam Bisa penderitaan mungkin Diperlakukan tidak adil mungkin Sama orang lain Kemudian sakit penyakit mungkin Sehingga kita merasa tidak adil Kenapa kok orang lain sehat Saya kok sakit gitu ya Dibeda-bedakan atau dibanding-bandingkan sama orang lain mungkin Berbagai macam masalah terkadang ada di dalam kehidupan kita Namun ternyata Kalau kita melihat hanya sepenggal itu saja Dari sisi sudut pandang masalah itu saja Kadang kita bisa putus asa Dan bisa salah menilai arti hidup ini gitu ya Akan tetapi kalau kita mulai belajar untuk melihat Dari sudut pandang yang lebih besar Bahwa masalah ini adalah hanya satu saat sebenarnya gitu loh Masalah ini bukan untuk selama-lamanya gitu Masalah ini akan kita lalui Dan kita akan muncul menjadi lebih dari pemenang Melalui permasalahan ini gitu Sehingga pada akhirnya ketika kita berhasil melalui permasalahan ini Kita akan bisa memberitakan kepada orang-orang di sekeliling kita Kita bisa menjadi berkat gitu Kita bisa mengalami pemulihan di dalam kehidupan ini Dan kita bisa memberitakan pemulihan itu Untuk memulihkan kehidupan orang lain juga gitu Jadi jangan pernah menghakimi kehidupan kita Hanya dengan sepenggal kecil permasalahan yang terjadi dalam hidup kita Karena setelah kita berhasil melalui masalah itu Setelah kita berhasil keluar dari masalah itu Kita akan melihat sesuatu yang jauh lebih besar dari itu semua Dan ternyata ada rencana Tuhan yang begitu indah Di balik permasalahan yang kelihatannya begitu gak enak gitu ya Di balik masalah ada emas dari Allah Iya, betul Oke Gimana ya Pak kalau orang-orang yang di luar sana pacaran baik-baik Ternyata hamil di luar nikah Sementara ada orang yang jual diri Dia baik-baik saja tuh gak hamil Gimana menurut pandangan bapak ibu terhadap kasusnya Mungkin kasusnya perempuan biar perempuan yang mencoba Tapi kerja sama itu ya perempuan dan laki-laki Iya sekali lagi ya kita gak bisa ya menghakimi hanya dari sana gitu Belum tentu juga orang yang pada akhirnya ya misalnya menjual dirinya gitu Kemudian gak hamil-hamil Kelihatannya menurut kita itu yang baik gitu kan Karena kita gak terima kok keadaan kita Kok kita pacaran baik-baik tapi kok tiba-tiba kesannya kayak seperti mendapatkan aib gitu ya Sebenarnya gak baik-baik sih Sepertinya hamil Iya Karena kalau baik-baik gak mungkin begitu sebenarnya Cuma kan mungkin kategorinya definisinya orang pada umumnya nih sekarang ini kan Gak konta ganti pasangan kali ya baik-baik mungkin ya Antara bener dan salah sekarang udah jadi abu-abu semuanya gitu ya Kadang orang berpikir ah udah banyak kok orang yang pacaran dan melakukan hubungan suami istri sebelum waktunya gitu kan Jadi dianggapnya ketika itu kesalahan yang dilakukan secara massal atau secara berjamaah gitu ya Kesalahan tapi dilakukan oleh begitu banyak orang Orang sudah mulai mengatakan bahwa itu adalah suatu yang benar Karena itu sudah dilakukan oleh banyak orang gitu Jadi nilai benar-salahnya juga sekarang sudah memulai mengalami degradasi gitu Jadi sebenarnya ya kita harus kembali ke standar apa sih arti benar-salah itu gitu loh Ya tentu balik lagi ke standar norma, standar agama gitu ya nilai-nilai dalam agama Bahwa ya memang yang namanya berpacaran ya tidak boleh sampai berhubungan sebelum pernikahan itu terjadi gitu Hubungan suami istri hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah secara resmi Itu kategorinya kehidupan yang benar gitu Jadi kalau yang tadi dikatakan pacaran baik-baik mungkin maksudnya adalah pacaran hanya dengan satu pasangan Betul dan melakukannya demi cinta gitu Demi cinta karena alasan cinta tapi kok ternyata hamil gitu Sementara orang yang gonta ganti pacar yang mungkin malah menjual dirinya kok gak hamil gitu Namun sebenarnya apakah ini bisa dikatakan adil tidak adil sebenarnya enggak juga gitu Karena apa belum tentu juga orang yang kita lihat kelihatannya enak ya dia hidupnya ya gonta ganti pacar Banyak duit lagi Banyak duit Terus gak hamil-hamil lagi kayaknya hidupnya senang aja Tapi sebenarnya pertanyaannya adalah mau sampai kapan hidupnya seperti itu Saya punya teman ya yang kelihatannya kalau kita lihat dari luar kok kayaknya enak hidupnya gitu Cuma ternyata ketika saya ngobrol gitu secara pribadi sama orang yang bersangkutan gitu Ya dia ini gonta ganti pasangan gitu Ketika ditanya lebih dalam ditanya lebih jauh Ternyata dia mengatakan bahwa dia mengalami kehampaan yang begitu luar biasa Yang tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata Dan di saat dimana dia seorang diri dia akan selalu meneteskan air mata dan dia selalu dikejar-kejar oleh perasaan bersalah Dia selalu diintimidasi begitu banyak ucapan-ucapan yang muncul dari dalam dirinya sendiri yang menuduh dia gitu Menuduh dia sehingga membuat dia merasa enggak tenang di dalam kehidupan ini gitu Jadi kita terkadang enggak bisa menghakimi seseorang mengatakan kondisi ini adil atau tidak adil Hanya melihat dari permukaannya aja gitu Karena hidup ini banyak hal yang sebenarnya tidak terungkap dari luar Banyak hal mungkin yang dari luar orang kelihatannya bisa lihat wah hidupnya sempurna Tapi belum tentu loh di dalamnya gitu Siapa yang tahu kalau orang yang kemarin minggu lalu Pak Susilo sampaikan orang yang terkaya di dunia Yang dia bisa memiliki segala galanya terkait di Cina ya Dia bisa memiliki segala galanya Dia mungkin mau beli apa aja dia tinggal ngomong udah dateng itu barang gitu kalian Cuma ternyata hatinya juga mengalami kekosongan atau kehampaan Tidak bahagia Tidak mengalami kebahagiaan karena dia mengetahui ternyata orang itu hanya mau berteman sama dia karena uangnya saja Jadi kita enggak bisa lah ya mengatakan ini kok enggak adil ini adil gitu Tidak bisa kita mengatakan seperti itu Ini masih pacaran bagaimana dengan yang sudah berumah tangga kok setiap hari terjadi pertengkaran sampai-sampai istriku diambil orang Pak Nah rasanya kok enggak adil banget Tuhan ini Ya Saya tanya sama yang enggak pernah bertengkar Oh Saya sering bertengkar Prinsip rumah tangga itu kan bagaimana kita menghadapi pertengkaran dan menyelesaikannya Tidak ada rumah tangga yang tidak bertengkar Bohong besar lah kalau kita enggak pernah bertengkar Sudah nikah sekian belas tahun udah pernah bertengkar itu bohong besar Mungkin ada tapi malah justru biasanya pertengkaran itu yang ada adalah tidak ada di permukaan Pak Tapi perang dingin Di dalam batin Di batin Tapi kalau sebelas tahun berat juga Kalau satu tahun mungkin masih bisa Tapi kalau belasan tahun rasanya berat Kenapa? Karena saking dinginnya harus meledak dia Yang paling penting dalam pertengkaran itu bagaimana kita menyelesaikannya Dan waktu ada pasangan itu sampai lari ke lawan jenis yang lain gitu kan Ya yang pasti kita perlu interpeksi diri kita juga dulu Bagaimana selama ini nilai-nilai yang kita punya dan bagaimana kita memperlakukan pasangan Itu sangat penting Dan kalau pasangan lari oke mungkin waktu kita interpeksi diri kita berkata Aku sudah lakukan yang terbaik Gitu kan Tapi dianya lari Gitu kan Nah ini dia menjadi seringkali menjadi problem dalam rumah tangga yang tanpa disadari Maksud saya gini Banyak orang merasa melakukan yang terbaik Memberikan yang terbaik Namun caranya salah Contoh misalkan Saya mau makan di sebuah restoran Restoran yang paling enak dalam benak saya sebagai customer Saya datang makannya pasti enak betul Tapi karena setelah saya pesan ditunggu-tunggu setengah jam gak dateng Satu jam gak dateng Satu setengah jam gak dateng Mulai jengkel emosi dong Ya Begitu makanannya dateng kira-kira apa rasanya Kalau saya sudah emosi Jadi gak enak Sesuatu yang enak pun jadinya gak enak Gitu kan Nah sama Waktu mungkin kita berpikir Aku sudah ikutin deh maunya dia Apa maunya dia Gitu kan Mungkin contoh Suami minta dibikinkan Teobeng misalkan Gitu kan Bisa bilang nanti dulu lah Suaminya nunggu Nunggu Kok enggak Keluar-keluar Teobeng Eh istri malah bersih-bersih rumah Habis itu lupa ternyata istrinya Suaminya bilang Mana Teobengku Langsung baru Mau cepat-cepat buat Suaminya sudah gak mau lagi Kenapa gak mau lagi Karena suasana hatinya sudah gak enak Gitu kan Nah makanya Waktu suasana hati gak enak Teobeng datang pun Gak mau minum lagi sudah Nah Namun istri merasa Aku berikan yang terbaik loh Dia mau Teobeng Aku kasih Teobeng loh Bukan aku kasih es jeruk loh Gitu kan Misalkan begitu Nah Hal-hal gitu yang sepele-sepele Itu akan menjadi problem Dalam rumah tangga Keliatannya sepele bagi kita Belum tentu sepele bagi pasang kita Nah makanya dalam rumah tangga Jangan Jangan menyepelekan sesuatu hal yang kecil Dan biasa Karena itu bisa memicu errornya pasang kita Secara jauh Dan kalau sudah error Butuh waktu untuk memperbaikinya Ya Dan kadang kita Mendefinisikan Saya sudah memberikan yang terbaik Itu menurut definisi kita Betul Menurut selera kita Menurut kita itu udah yang terbaik gitu Tapi Sebenarnya yang namanya pasangan Atau suami istri Ini kan sebenarnya kan saling ya Sifatnya saling Itu artinya adalah Dari istri Memberi kepada suami Begitu juga sebaliknya dari suami Memberi kepada istrinya gitu Ini saling memberi gitu Jadi bukan Untuk apa ya Menuntut gitu ya Bukan untuk meminta Sesuai dengan apa maunya kita Nah sering kali Sering kali Yang saya perhatikan sih Kalau pertengkaran dalam rumah tangga itu Sering kali Bicaranya adalah tentang Saya Semuanya saya Saya sudah begini-begini Saya sudah begini-begini Padahal sebenarnya yang namanya pasangan Sudah berumah tangga Itu tidak lagi bicara tentang saya Tapi semuanya bicara tentang kita Kita dan bagaimana dengan pasangan kita Menyenangkan hati pasangan Jadi untuk menyenangkan hati pasangan Juga ada seninya ternyata Harus tahu apa yang pasangan kita inginkan Bukan yang kita inginkan Nah sering kali kita maunya menyenangkan pasangan kita Sesuai dengan keinginan kita Seleranya kita Jadi tidak ketemu di sana Itu dia Karena sudah tidak ketemu Ya gimana Jadi ribut Mulai muncul masalah Nah waktu kita mengalami masalah Pesan saya Yang waras Ngalah duluan lah Kenapa yang waras itu kan masih gini Waktu kita Emosi kita kan susah Susah berpikir benar Kita Waktu kita emosi Kita akan selalu ngerasa Kita paling benar Tapi sampai satu titik Kita akan ngerasa Ngapain sih Sekalipun aku benar Dia akan punya kelemahan Kita mencintai dia Kita mengasihi dia Nah waktu kita menyadari itu Kita makin meredah Makanya value yang benar Yang ada dalam pikiran kita Dan hati kita Ini akan sangat mempengaruhi Bagaimana reaksi kita Terhadap masalah Dalam rumah tangga Ya Sebelum ke pertanyaan selanjutnya Dan SMS Kita beri sejenak Pemerintah kita saksikan Iklan yang selesai saat ini Tetaplah bersama kami Dan jangan kemana-mana Mau rumah atau kantor Anda cantik Nyaman Modern Dan terkini Solusinya Ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai Dengan kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut Hubungi kami Mau rumah atau kantor Anda cantik Nyaman Modern Dan terkini Solusinya Ada pada kami Custom Home Memberikan pelayanan yang sesuai dengan Kebutuhan dan keinginan Anda Info lebih lanjut Hubungi kami Terima kasih Pemirsa Karena Anda masih tetap setia bersama kami Kami masih menunggu SMS-nya di 0819-081-777-771 Kita ke sahabat yang sudah masuk pada malam hari ini Dari Silahkan 7889 Dari 7889 Aku cari kerja sudah satu minggu Tidak dapat-dapat Nah gimana Sudah cari kerja Tidak dapat-dapat Silahkan Bu Mungkin sudah berusaha Baru 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 satu minggu Itu masih baru Baru Ada orang yang sudah bertahun-tahun Tari kerja Tidak dapat-dapat Jadi Kalau dari saya sih Jangan pernah putus asa Jangan pernah kecil hati Dan jangan pernah menjatuhkan penghakiman Terhadap diri sendiri Hanya karena belum dapat kerja Dalam satu minggu Mulailah dengan memperkatakan Perkataan-perkataan yang benar Tidak hanya positif Tetapi perkataan yang benar Terhadap diri anda sendiri Apa sih perkataan yang benar Yang pertama Bahwa anda adalah Lebih dari pemenang dalam segala hal Tuhan begitu mengasihi anda Dan Tuhan memiliki rencana Yang jauh lebih indah Dari yang anda harapkan Dan bayangkan Di dalam kehidupan ini Mulai perkataan-perkataan yang benar Saya adalah orang yang lebih dari pemenang Dalam segala hal Mulai perkataan-perkataan yang benar itu Dan anda akan melihat Kehidupan anda akan mengalami perubahan Dari hari ke hari Terkadang kita nih Gak ingin kegagalan Tapi tanpa kita sadari Yang sering kali kita perkatakan Dalam hidup kita Terhadap diri kita sendiri adalah Perkataan-perkataan kegagalan Misalnya Saya iya nih udah satu minggu Gak dapat kerja Udah capek Saya ini Memang sial Sekarang cari kerja susah Di Batam Orang banyak yang nganggur Apa segala macam Begitu banyak hal-hal negatif Yang Kita dengar Tanpa kita sadari Kita pun Mengucapkannya gitu Terhadap diri kita sendiri Dan ketika kita Mengucapkannya Maka itu akan menjadi Kepercayaan Di dalam diri kita Nah kepercayaan ini Bukan kepercayaan yang benar Karena ketika kita mempercayai di sana Yang terjadi adalah Kita berjalan menuju Apa yang kita perkatakan itu Jadi mulailah untuk memperkatakan Perkataan-perkataan yang benar Maka kita akan melihat Buah-buah yang benar Itu akan terjadi Di dalam kehidupan kita Nah kalau masih bingung ya Apa sih maksudnya Perkataan-perkataan yang benar Kok kayaknya abstrak banget Memang kita sih Agak kesulitan Untuk menjelaskan hal ini Dalam durasi yang sangat singkat Melalui siaran ini Kalau memang Tertarik Kita bisa atur waktu Untuk ketemu Kita bisa cerita Apa sih perkataan-perkataan Yang benar itu Dan apakah benar-benar Perkataan itu memiliki kuasa Di dalam kehidupan kita Nah itu kita bisa atur waktu Untuk ketemu Kita mungkin bisa ngobrol-ngobrol Lebih jauh Bisa curhat Bisa cerita-cerita Lebih jauh lagi Dan yang pasti Waktu Anda mengirimkan Lamaran pekerjaan Sambil nunggu Jangan nganggur Apa yang bisa dilakukan Depan mata Lakukan saja Seperti kisahnya Jack May Yang minggu lalu Dia mengirimkan 30 lamaran 30 nya ditolak Nah suatu saat Dia melamar di KFC 24 peserta yang melamar 23 keterima Cuma dia yang ditolak Nah Bukan berarti Apakah gitu Berarti dia merasa tertolak Dan merasa Tidak Dia akhirnya jadi guru bahasa Inggris Dia mulai coba Lalu dia terima terjemahan Lewat online Dan seterusnya Dan sekarang malah jadi Salah satu orang terkaya Di China Di sana Nah kadang Ditolak sesuatu yang menurut kita baik Bukan berarti Tuhan tidak memberikan yang terbaik Kadang sesuatu yang baik Harus kita lepaskan Untuk mendapatkan Sesuatu yang terbaik Jadi tetap aja Terus beraktifitas Tetap menolong orang Yang berada di sekitar Anda Dan kalau misalnya Skill Anda yang terbatas Tingkatkan skill Jangan sudah tahu ini Kategorinya beda nih Skillnya Dipaksa aja terus Sementara kita Tidak ada kemampuan di sana Sekalaupun kita keterima Kita akan stress Kenapa kita akan stress Karena skill kita Tidak ada di sana Itu dia menjadi problem Orang yang Yang berhenti belajar Waduh Itu orang yang Masa depannya Akan Akan kurang baik Dalam pengertian Karena dia tidak Menambah ilmunya Makanya Ada yang berkata begini Orang yang gagal Merencanakan sesuatu Dia sedang merencanakan Kegagalan Saya ulang Orang yang gagal Merencanakan sesuatu Dia sedang Merencanakan Kegagalan Jadi kalau orang Tidak bisa buat planning Dalam hidupnya Sebenarnya Dia sedang Merencanakan Kegagalan Orang yang berhenti Belajar dalam hidupnya Dia sedang Merencanakan Kegagalan Namun satu hal Yang perlu kita tahu Tuhan itu Amat sangat baik Dan dia ingin kita berhasil Dia kasih orang-orang Sekitar kita Untuk kita Memiliki kemampuan Untuk mengalami keberhasilan Jangan terfokus pada Kegagalan Tapi tingkatkan Apa yang sudah ada Dalam diri kita Dan mungkin bisa dimulai Dari apa yang menjadi Passion ya Atau apa yang menjadi Sesuatu yang menarik Perhatiannya Yang menjadi Kerinduan hatinya Yang dia sangat senang Untuk melakukannya Sekalipun Dia tidak dibayar Gitu ya Jadi Kalaupun memang Seperti tadi Pak Susilo katakan Kirim lamaran Kemana-mana Tapi masih ditolak Juga Gak apa-apa Tetap Tetap lakukan Apa yang menjadi Kerinduan hatinya Apa yang menjadi Passionnya Di sana Tetap lakukan itu Dan Terkadang kita bisa Melihat juga Ada Peluang-peluang Pekerjaan Yang muncul Dari passion kita itu Ada ibu-ibu yang Hobinya masak Temannya datang Wah enak sekali nih Coba jual lah Gak mau Tetap masak Yang lain datang Ngomong enak lagi Akhirnya mereka pesan Coba Karena hobi Jadi bukan mau makan Akhirnya jadi Lapangan pekerjaan Kembali ke pertanyaan Sebesar tema Menghadapi ketidakadilan Nah Ada kasus seperti ini Saya sudah kerja Bertahun-tahun Di dalam sebuah perusahaan Terus tiba-tiba Ada orang masuk Diterima Terus dia diberikan Jabatan di atas saya Padahal dari awal Saya mengajarin Tapi kenapa Dia kok diberikan Jabatan yang 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 Di atas saya Dan gajinya Lebih banyak Rasanya kan gak adil Gimana Mungkin Menurut pandangan ini Ada beberapa hal Sebenarnya Ada beberapa faktor Yang membuat Jenjang karir Seseorang itu Bisa Seperti apa Bisa menjadi Baik Yang pertama Mungkin karena Yang bersangkutan Sudah punya pengalaman kerja Di perusahaan sebelumnya Dan pengalamannya Mungkin lebih Lebih banyak Dibandingkan dengan Yang Mentraining Mungkin Yang mentraining itu Karena seringkali Orang terkadang melihatnya gini Aku yang ngajarin dia Mungkin benar Kamu yang ngajarin dia Di perusahaan itu Pada saat itu Tetapi kan Kita gak tau nih Mana tau Orang yang baru itu Sudah punya pengalaman juga Di perusahaan yang lain Mungkin tidak Tidak pengalaman yang dia Sedang ajarkan Tetapi mungkin dia sudah Punya pengalaman Di perusahaan yang lain Dan pengalamannya Sudah bertahun-tahun Pengalaman yang sudah Orang lain miliki Selama bertahun-tahun Itu kan tentu juga Punya nilai Atau punya value Nah kalaupun Sama-sama nih Kedudukannya Sama-sama Startnya dari nol Sama-sama Lulusannya sama Mulai kerjanya sama Kemudian Ininya Apa Pada saat proses Mulai kerja Dia yang mengajari Temannya itu Ingat ada satu hal juga Yang menyebabkan Seseorang itu Bisa mengalami Terobosan Di dalam karirnya Yaitu adalah Satu faktor yang disebut Keberuntungan Nah keberuntungan itu adalah Sesuatu yang Diluar batas Kemampuan manusia Jadi ada faktor X Yang mana Kita juga Gak bisa Semuanya kendalikan Nah jadi Untuk faktor-faktor itu Ya gak apa-apa Kita Belajar untuk melihat Bahwa kalaupun Tuhan punya rencana yang baik Untuk rekan saya Apa sih yang salah Dengan itu Kita mulai Melihat bahwa Kalau orang lain senang Kita juga harusnya Ikut senang dong Gitu kan Kalau orang lain mendapatkan Promosi Kenaikan jabatan Gitu ya Sekalipun kita yang mengajarkan dia Harusnya kita juga bersyukur Gitu Percayalah pada saatnya Hal yang sama pun Akan terjadi pada kita Dan bahkan Hal yang mungkin Tidak sekedar sama Tetapi bahkan Jauh lebih baik Bisa terjadi Sama diri kita Gitu Jadi Jangan pernah Apa ya Kemudian jadi Kecil hati Dan kemudian Jadi gak semangat Gitu hanya karena Melihat oh orang lain kok Sepertinya kelihatannya Mudah sekali mendapatkan promosi Sementara saya tidak Gitu Karena dengan begitu Justru Seringkali yang muncul adalah Jadi kayak Nantinya jadi ada Seperti ada tembok Antara Dia dengan Perusahaan tempat Dimana dia bekerja Dan semakin Dia membangun tembok itu Semakin Bosnya akan bisa melihat Bahwa kinerja dia Tidak baik Gitu dan akhirnya Apa yang dia Dia tidak inginkan Malah bisa terjadi Gitu Temannya terus-terus Dapat promosi Sementara dia sepertinya Seperti gak dianggap Gitu Karakter juga Mempengaruhi Karakter Cara melihat Memandang sebuah masalah Melihat apakah Seorang itu melihat visi Atau tidak Seperti seorang Tukang batu Bangunan Pokoknya yang dia tahu Dia hanya mengerjakan Buat tembok Tapi Tukang batu yang lain Melihat Aku sedang membangun rumah yang indah Itu akan Mempengaruhi sekali Atasan menilai kita Gitu ya Kelihatannya kita Hanya membandingkan Hanya Titik-titik tertentu Kayak gelar mungkin Pengalaman kerjanya Hanya sampai disana Tapi Ada attitude Ada karakter Ada kemauan mungkin Yang Atasan juga nilai disana Kalau misalkan saya Sebagai atasan Saya dikasih pilihan Orang yang mampu Atau orang yang mau Saya kan milih orang yang mau Gitu Bukan berarti saya Gak butuh kemampuan Kalau orang yang mau Masih bisa diajar Nah otomatis Dia akan mendapatkan Jenjang kesempatan-kesempatan Yang lebih banyak Tapi kalau orang yang mampu Dia gak mau Daripada saya pekerjakan dia Makan hati Lebih bagus saya cari orang yang mau Sekalipun kemampuannya terbatas Asal dia mau meningkatkan kapasitas dirinya Ini bisa meningkat Bisa dikuliahkan Bisa diapakan Nah ini dia yang seringkali Tidak orang lihat Orang cuma melihat gelar Kemudian melihat gaji Lihat pekerjaan Padahal karakter di dalam ini sangat mempengaruhi Di samping faktor X tadi Yang gendak Tuhan tentunya Di dalamnya Kita langsung ke SMS yang sudah ada Di nomor 4542 Salam selamat malam Selamat malam Malam Pak Susilo Ibu Dita Malam Saya Budi di Bengkong Saya mau bertanya Apakah doa-doa kita dapat merubah keputusan Tuhan Sementara kita tahu bahwa Tuhan itu berdaulat atas hidup kita Hal ini terkadang yang membuat saya malas untuk berdoa Mohon pendapatnya Pak Susilo Ibu Dita Terima kasih Ya doa itu sebenarnya bukan kewajiban Dan doa itu juga bukan untuk mengendalikan Tuhan Seringkali kita berdoa Kita minta sepertinya Tuhan aku kan sudah berdoa nih Kamu kabulkan dong doa saya Kalau seperti itu pertanyaannya Yang jadi Tuhan itu kita Apa Tuhan gitu loh Nah satu hal yang kita harus tahu Bahwa kalaupun Tuhan tidak mengabulkan Apa yang menjadi permohonan atau doa-doa kita Percayalah bahwa Tuhan Sudah dan sedang menyiapkan Sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita minta Di dalam doa kita Satu hal itu yang harus kita percayai Terkadang kan kita kan berpikir Tuhan aku maunya handphone Tuhan Misalnya mau handphone apa Gadget pengennya Iphone 5 Iphone 6 Atau iphone 8 Pengennya itu gitu Ngotot maunya itu Pokoknya maunya itu Tuhan Nah begitu kita gak dapet tuh iphone Kita langsung ngerasa Tuhan ini gak sayang sama saya Saya udah capek-capek berdoa Tuhan gak kabulin apa yang jadi doa saya Padahal sebenarnya Tuhan itu rindu untuk memberikan Gak cuman iphone itu aja Tapi Tuhan pengen memberikan Mungkin laptop Misalnya Yang jauh lebih baik dari itu Jadi terkadang kita berpikir Dan memegang erat sesuatu yang baik Kita gak mau lepaskan itu Karena menurut kita itu yang terbaik Padahal menurut Tuhan Tuhan punya yang jauh lebih baik Dari yang kita harapkan dan kita doakan itu Nah jadi berdoa ini sebenarnya bukan untuk Mengubah keputusan Tuhan Tapi berdoa ini adalah hak istimewa sebenarnya Kesempatan istimewa Untuk kita bisa berdialog dengan pencipta kita Kita bisa bercakap-cakap Seperti Seperti sama bapak kita gitu loh Kita bisa ngobrol Kita bisa curhat Kita bisa ngomongin apa aja gitu Yang jadi Yang jadi kerinduan kita Mungkin yang jadi Permasalahan kita Dia adalah tempat Segala-galanya gitu loh Buat kita Jadi itu sebenarnya adalah Hak istimewa Tapi doa itu bukan untuk Apa ya Mengubah keputusan Tuhan Atau berusaha untuk mengendalikan Tuhan Gitu ya Ingat kita bukan Tuhan Tapi dialah Tuhan Dan dialah yang berdaulat Dan dialah yang berkuasa Di atas segala sesuatunya Jadi tergantung kuasa Tuhan Bukan kuasa doa kita Betul Sama Seorang bapak tuh selalu berpikir yang terbaik Buat anaknya Waktu anaknya barusan lahir Bapaknya sudah berpikir Nanti dia Aku sekolahkan disini Gitu kan ya Suatu saat Anaknya mulai bertumbuh Makin besar Dan anaknya berkata Pak aku mau sekolah Gitu ya Bapaknya tinggal Oke nak Nah apakah doa Anak ini yang dijawab Sebenarnya Tidak juga Memang anak itu Ada kerinduan mau sekolah Cuman di satu sisi Tuhan sudah menyediakan Yang terbaik buat anak itu Sekolahnya Bahkan sekolah yang terbaik pun Sudah disediakan Sudah dipilihkan Nah sering kali Waktu kita Misalkan anak saya masih kecil Misalkan umur 2 tahun Pak minta pisau Bapaknya gak ngasih Lalu berpikir Harus mau Kadang kita ini sama tonton Kayak Jadi anak kecil gitu loh Doa belum jawab Kita gulung-gulung gitu Kayak anak kecil Pokoknya harus gini ya Kita ngambek Udah gak mau lagi aku berdoa gitu ya Semua ritual kita lakukan Kadang-kadang Nah kita Pengen Maksa Tuhan Memenuhi keinginan kita Sekarang kalau kita begitu Yang jadi Tuhan Kita atau Dia Kalau Dia memang Tuhan Berarti kita mempercayakan Bahwa Dia memberikan yang terbaik Gak ada yang menyemangatin aku Tidak ada yang peduli Dengan aku Aku selalu menyendiri Karena penyakit ini Masih sama Tidak ada di Kadang Ya Kadang-kadang Kalau kamu merasa Bahwa tidak ada orang Yang peduli sama kamu Tidak ada orang Yang memperhatikan kamu Saya cuma mau kasih tahu Kamu satu hal Bahwa ada satu pribadi Yang selalu ada Bersama-sama dengan kamu Dia selalu beserta kamu Dia adalah Tuhan Yang menciptakan kamu Dan kalau pada malam hari ini Kamu menyaksikan acara ini Saya yakin dan percaya Bahwa ini bukan satu kebetulan Tapi karena Tuhan Yang begitu mengasihi kamu Dia memperhatikan kamu Dia tahu setiap tetesan air mata Yang kamu keluarkan Dia tahu betapa pedihnya hati kamu Betapa sakitnya hati kamu Dia tahu betapa kamu merasa seorang diri Dan betapa kamu merasa Kamu tidak punya siapa-siapa Dan Dia bisa memakai acara ini Untuk menyatakan kebaikannya Dia ingin kamu tahu Bahwa Dia memperhatikan kamu Dan kalau kamu menyaksikan acara ini Ini benar-benar bukan satu kebetulan Ada satu hal yang Saya percayai bahwa Tuhan sedang melakukan Satu perkara yang luar biasa Atas hidupmu Dia rindu untuk mengubah Kehidupan kamu Dia rindu tidak hanya Menyembuhkan fisik kamu saja Tetapi Dia juga rindu Untuk menyelamatkan jiwa kamu Kapan kalau kamu ada waktu Kita bisa atur waktu Untuk ketemu Kita bisa bicara lebih jauh lagi Gimana kalau dalam keluarga yang miskin Terkadang kan anaknya Susah untuk bergaul Untuk teman-temannya Karena mungkin teman-temannya Kayak Tau cantik Jadi anak ini minder sendiri Bagaimana keanggapan bapak Menurut kasus ini Kalau anak itu kan tergantung Dari didikan orang tua Menanamkan nilai-nilai Kalau orang tuanya Menanamkan nilai-nilai yang benar Dia gak akan minder Sekalipun dia berdasarkan Dari keluarga yang kaya Kalau orang tua menanamkan nilai-nilai Bahwa harga dirinya Berdasarkan kekayaan Nanti dia akan ketemu Dan orang yang lebih kaya Dia akan minder Nah jadi harga diri kita Tidak ditutukan dari kekayaan Dari penampilan kita Dari seberapa tingginya jabatan kita Dari tampang kita Iya Kalau kita ngerti Nilai kita di mata Tuhan Kita akan menjadi orang yang punya value Hidup ini berarti bagi orang lain Bukan pada saat aku punya Uang banyak Baru aku merasa diriku berarti Bukan pada saat aku mendapatkan jabatan yang tinggi Baru aku merasa hidupku berarti Tidak Semua tanpa uang Tanpa jabatan yang tinggi Hidup kita bisa berarti bagi orang lain Harga diri kita Tidak ditentukan dari apa yang kita pakai Apa yang kita makan Apa yang kita minum Tidak Harga diri kita Ditentukan dari apa kata Tuhan teman kita Waktu kita mengenal diri kita dengan benar Kita bisa bereaksi benar terhadap semuanya Makanya jangan menanapkan nilai-nilai kepada anak kita Dengan nilai-nilai yang semu Kalau kamu juara Baru kamu anak papa Contohnya begitu Dalam satu kelas ada 40 orang misalkan Berarti anak papa cuma satu orang dong yang juara Satu aja misalkan gitu Berarti yang lain anak siapa Nah ini kadang nilai-nilai begini yang harus kita tanamkan Dalam diri anak kita Waktu dia belum ranking Bukan berarti dia go block Nah sistem ini memang kadang-kadang bisa Bisa berbahaya Kalau memang di sekolah yang ditekankan Hanya yang ranking yang jago saja Nah akibatnya anak-anak lain akan merasa Aku gak berguna Aku bodoh Dia saja yang pintar Aku bodoh Nah itu kalau terjadi sepenuhnya kecil bahaya sekali Terus bagaimana Pak dengan kondisi Yang orang lahir dengan keterbatasan mental Mungkin memiliki fisik yang gak lengkap Diecek, dihina, dijauhin Rasanya kan pasti gak adil sekali Tuhan Gak adil sekali kehidupan ini Kenapa aku dilahirkan seperti ini Nah mungkin menurut Bapak gimana pandangan Ya keterbatasan ya di dalam hidup ini sebenarnya Itu masalah gitu ya Kita lihat itu sebagai satu masalah Namun di sisi yang lain Begitu banyak juga kisah-kisah di luar sana Yang justru dibalik masalah itu Bisa menyatakan Ada kehebatan Tuhan dibaliknya gitu loh Jadi Kekurangan yang dimiliki oleh seseorang Mungkin orang lain bisa melihat itu sebagai satu ketidakadilan Namun sebenarnya kalau orang tersebut menyadari Bahwa dibalik ketidaksempurnaan itu Tuhan bisa menyatakan kemuliaannya Untuk bisa memulihkan orang lain Untuk bisa menjadi berkat untuk kehidupan banyak orang Contoh Nick Fujik Waktu kecil Nick Fujik adalah orang yang tidak lengkap ya Dari sisi fisik dia tangan dan kakinya itu tidak sempurna gitu Dari kecil dia juga seperti itu Sempat merasa down Sempat merasa Tuhan ini tidak adil Kenapa dia harus diizinkan memiliki anggota tubuh yang tidak sempurna seperti itu gitu Akan tetapi ternyata setelah dia mengalami terobosan di dalam kehidupannya Dia justru bisa mengubahkan kehidupan banyak orang Dan justru disana dia bisa menyentuh kehidupan banyak orang Dan bisa mengubah paradigma banyak orang gitu Orang yang tangan dan kakinya lengkap Seringkali justru memiliki kecacatan di dalam batinnya gitu Yang ini tidak terlihat dari luar Dia mungkin memiliki kecacatan fisik Tetapi batinnya sempurna Dan ketika dia menyadari ada kesempurnaan di dalam batinnya Dia bisa membawa pemulihan bagi orang-orang lain Yang mengalami cacat di dalam batinnya itu gitu Dia bisa memberikan motivasi kepada kehidupan orang lain Dia bahkan menyebut dirinya sebagai the hugging machine Bagaimana mungkin dia bisa mengatakan dirinya Aku adalah mesin pemeluk ketika dia tidak punya tangan gitu Karena dia memiliki hati yang memeluk banyak orang gitu Ketika dia berbicara, ketika dia sharing Ketika dia menyampaikan motivasi-motivasi di dalam nilai-nilai yang dia miliki di dalam kehidupannya Itu membuat begitu banyak orang yang ada di situ mengalami terobosan di dalam hidupnya Mengalami perasaan bahwa mereka tidak seorang diri di dalam dunia ini Kita kasih mesin yang sudah masuk dari 0161 Malam New Life Sekarang ini kan banyak ketidakadilan yang terjadi di muka bumi Terus bagaimana kita menyingkapinya Karena keadilan sekarang ini kan sudah dirusak oleh manusia Rasa damainya tidak ada lagi Padahal Tuhan selalu melimpahkan kasih sayang Jadi di mana salahnya? Terima kasih atas jawabannya Kalau kita menetapkan rasa damai kita kepada keadaan di sekitar kita Kita tidak akan menemukan rasa damai itu Kenapa? Karena keadaan di sekitar kita berubah-berubah terus Keadaan di sekitar kita itu sangat dipengaruhkan oleh berbagai macam kondisi Rasa damai kita ada di dalam Tuhan Nah kalau kita lihat secara logika bahwa ketidakadilan terjadi di sekitar kita Gitu kan ya Secara di depan mata kelihatannya ketidakadilan Nah satu hal yang prinsip yang penting dalam hidup ini adalah Jangan sampai kita yang berbuat tidak adil Orang berbuat tidak adil bukan berarti kita juga akan jadi berbuat tidak adil Kalau orang tidak adil ya kita berusaha lah sebaik kita Semampu kita untuk tetap bersikap adil Tetap mengasih semua orang baik dari yang miskin, yang sakit, yang kekurangan Sampai yang kaya raya gitu kan ya Jadi gak bisa juga kita contoh ketidakadilan Contoh kita lebih menghormati orang yang kaya daripada orang yang miskin Ini kan contoh suatu hal yang sederhana ini Menghormati orang diukur dari kekayaan Ini sudah timpang sebenarnya Kita bukan menghormati orang karena pribadinya sebagai manusia Tapi kekayaannya Nah ini yang akibatnya Kenapa banyak orang mengejar kekayaan Bukan mengejar value hidup lagi Bukan mengejar nilai-nilai dalam hidup Prinsip dalam hidup Kenapa? Karena mencari pandangan yang baik dari orang di sekitar kita Bukan berarti menghormati orang kaya salah Tidak Tapi kalau kita menghormati orang kaya karena dasar uangnya Di sana yang salah Nilai salah itu Pak ya Menghormati itu pribadinya Termasuk orang-orang yang sederhana Orang-orang yang kekurangan Kita menghormati bukan karena uang dia gak punya uang Tapi karena pribadinya sebagai ciptaan Tuhan yang mulia Jadi kita bisa berusaha bersikap adil dalam diri kita Nah justru kalau disini kan juga disampaikan ya Padahal Tuhan selalu melimpahkan kasih sayang Betul Katanya Justru itulah bagi kita yang menyadari Bahwa Tuhan sudah melimpahkan kasih sayang yang begitu luar biasa Atas kehidupan kita Maka sebarkanlah kasih sayang itu kepada orang lain Dengan cara berbuat adil Terhadap orang lain Ya sayang sekali waktu yang memisahkan sudah satu jam Mau satu jam Mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan nilai-nilai Buat pemirsaan dari rumah dari Ibu Dita Ya Keadilan kalau kita berharap dari manusia kita akan mengalami kekecewaan ya Tetapi kita punya Tuhan Satu pribadi yang begitu luar biasa Yang begitu menakjubkan Dan ketika kita berharap padanya kita tidak akan pernah kecewa Berharaplah kepada Tuhan Ya dari Pak Susilo Saat kita hidup benar keadilan tidak datang dalam hidup kita Tetaplah hidup benar Kebenaran itu tidak perlu dibela Kebenaran itu akan muncul seperti emas dalam hidup kita Ya Terima kasih buat nilai-nilainya dari Ibu Dita Buat Pak Susilo Tuhan memberkati Ya kami juga berterima kasih Bagi pemirsa yang sudah mengirimkan SMS-nya kepada kami malam hari ini Ya pemirsa masih bisa menghubungi kedua narasumber kami di nomor yang sama di 0819 08177771 Ya semua layanan yang diberikan New Life gratis tanpa biaya Pemirsa bisa menyaksikan video kami yang Jumat kemarin dengan tema yang luar biasa juga Pemirsa bisa menyaksikan di Youtube ataupun melalui Facebook dengan nama New Life Sepasi Batam TV Karena itu pemirsa saksikan siapa New Life Malam Jumat Pukul 11 malam hanya di Stasiun TV Kesayangan kita semua hanya di Batam TV New Life Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!